assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan ngoseng daging sapi ya guys ya alat TKW kesukaan orang Hongkong ya nah ini guys daging sapinya itu ada lemaknya ya dikit-dikit putih-putih tuh diiris tipis-tipis nanti dibelah jadi dua ya guys ya kepanjangan kalau satu satu lembar nah ini bahan-bahannya sudah aku siapin ya sama bumbu-bungunya guys guys aku cuci sudah aku siapin semua nah ini guys ya Hai bawang bumbay secukupnya diiris panjang-panjang kecil-kecil dan cabe warna-warni ya ini warna kuning diiris kecil-kecil panjang warna merah diiris panjang juga ya semua panjang sama ya warna hijau diiris panjang ditambah lagi sama cabe rawit ya cabe rawit tiga biji takutnya orang Hongkong itu kepedesan ya guys ya nggak suka pedes orang Hongkong Hai nah ditambah lagi sama Hai irisan bawang ya diiris tipis-tipis sama jahe Hai sayangnya tiga tiga tiri saja Hai nah ini bahan bumbunya guys Hai roi ko secukupnya Hai garam secukupnya Hai saus tiram secukupnya kecap manis secukupnya Hai sama kecap asin Hai nah Hai ini daging sapi nya ya guys ya daging sapi nya tipis-tipis kalau orang Hongkong tuh biasanya buat tapi no ya tapi no atau dibuat bbq ya Nah ini aku mau ngoseng aku oseng ya guys ya pakai cabe warna-warni ya Nah ini nanti dibelah jadi dua ya guys ya kepanjang kalau satu lembar itu kepanjangan ini kan satu lembar satu lembar guys nah ini satu lembar satu lembar nah ini kepanjangan kebesaran ya nanti aku potong jadi dua ya enggak panjang-panjang Hai nanti sulit kalau makan ya Hai nah ini putih-putih ini lemaknya ya guys ya nanti kalau enggak ada putih-putihnya itu kalau dimakan itu kayak gimana ya atas guys ya dagingnya kalau ada lemaknya itu empuk Hai tapi kalau itu daging sapi ini cuman sebentar aja ya nanti usenya sebentar aja udah matang Hai nah ini guys Hai kalau orang Hongkong itu Hai cuman simple ya bahan-bahannya guys simple Hai nomor satu yang penting itu bawang sama jai ya guys ya Hai nah ini ya udah keceh mau aku masak dulu juhu sekarang panasin teflonnya dulu ya Hai tolongkan dikit minyak goreng secukupnya selamat menikmati 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 selamat menikmati